Halo semuanya, selamat datang di kanal Outres AKN. Melalui video ini, aku ingin memulai sebuah seri tentang elektronika daya, di mana nanti materinya aku buat berurutan, runut, mulai dari konversi DC-DC, AC-DC, DC-AC, sampai ke AC-AC. Untuk medianya, aku menggunakan PowerPoint agar lebih enak dilihat, dibaca, dan meminimalisir kesalahan. Kemudian untuk setiap pokok bahasan, rencananya aku bagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama itu nanti aku sharing mengenai teori, penurunan rumus, analisis, dan di bagian kedua, mengenai desain consideration atau pertimbangan medesain, dan contoh-contoh desain. Yowes, sekarang kita langsung aja mulai, masuk ke materi pertama, yaitu tentang konversi DC-DC, khususnya terkait dengan step-down converter atau lebih dikenal dengan bug converter. Oke, sekarang kita sudah masuk ke PPT-nya, di mana judul dari materi yang ingin ku sharingkan adalah analisis dan desain bug converter. Sekarang kita masuk ke outline. Seperti yang ku sampaikan di awal tadi, di setiap pokok bahasan, rencananya akan dibagi menjadi dua bagian. Jadi di sini, di bagian pertama nanti aku sharing terkait analisis bug converter, penurunan rumus, dan lain sebagainya. Dan di bagian kedua, itu terkait dengan desain bug converter. Di bagian pertama, yang akan kita lihat bersama di video ini ya, nanti yang pertama aku akan sharing terkait pengertian bug converter. Kemudian, asumsi analisis DC-DC converter. Yang ketiga, karakteristik DC-DC converter saat kondisi tunak atau steady state. Kemudian yang keempat, prinsip kerja dan analisis kondisi tunak dari bug converter. Yang selanjutnya adalah persamaan konversi bug converter. Ini kita menurunkan rumusnya. Kemudian, masuk ke persamaan induktor. Dan selanjutnya adalah persamaan kapasitor serta ripple tegangan. Yang terakhir adalah persamaan MOSFET dan dioda. Kemudian di bagian kedua, kita akan membahas pertimbangan sebelum mendesain atau design consideration. Kemudian, masuk ke desain dari bug converter. Ini kita masuk ke perhitungannya. Lalu setelah perhitungannya selesai, kita simulasikan. Dan untuk implementasinya, mohon maaf, tidak termasuk di bahasan atau scope dari video ini ya. Mungkin di masa depan, kalau memang infrastrukturnya sudah ada dan memadai, ya bisa saja kita coba untuk implementasi. Mungkin ada pertanyaan, kenapa kok di bagian pertama yang asumsi analisis dan karakteristik ini diwarnai berbeda dengan yang lain. Karena memang ini perlu diingat, karena ini berlaku juga untuk pembahasan di materi-materi yang lain. Misalkan di boost converter atau bug boost converter, asumsi dan karakteristik ini tetap dipakai. Makanya ini perlu di-highlight gitu. Next. Kita masuk ke bagian pertama di analisis dari bug converter. Apa sih bug converter itu? Jadi bug converter adalah suatu rangkaian elektronika daya yang berfungsi untuk menurunkan tegangan input DC menjadi tegangan output DC yang lebih rendah. Jadi kata kuncinya adalah menurunkan, inputnya itu tegangan DC, outputnya juga tegangan DC. Ya kalau menurunkan ya pasti ke yang lebih rendah gitu ya. Jadi itu, bug converter itu pengertiannya seperti itu. Kemudian lanjut. Kita masuk ke asumsi analisis yang kusampaikan tadi. Ini berlaku juga di materi selanjutnya terkait konversi DC-DC ya. Jadi yang pertama adalah kita dalam melakukan analisis, itu konverternya beroperasi dalam kondisi tunak atau steady state. Karena bisa juga kita membahas atau menganalisis itu dalam kondisi transient, tapi di video ini skopnya adalah di dalam kondisi tunak. Kemudian yang kedua, arus induktor bernilai selalu positif atau continue. Nah ini biasa disebut juga dengan CCM atau continuous conduction mode. Kalau misalkan arus induktornya itu sampai 0, nah itu disebut dengan DCM atau discontinuous conduction mode. Itu analisisnya berbeda dan bisa jadi mungkin nanti di video-video selanjutnya ya. Di video yang akan datang aku juga akan bahas terkait dengan bug converter yang beroperasi secara DCM. Kemudian yang ketiga, nilai kapasitor output dianggap sangat besar sehingga tegangan outputnya itu konstan atau DC murni. Tidak memiliki ripple tegangan ya, walaupun nanti kalau pas kita membahas kapasitor ya, itu kita tahu pasti ada ripple yang bisa kita minimalkan dengan memilih kapasitor yang sesuai. Kemudian selanjutnya, periodenya itu kita simbolkan sebagai T besar, frekuensinya F kecil. Lama waktu saklar tertutup atau switch on adalah DT. Kemudian lama waktu saklar terbuka atau switch off adalah 1 min D dikali T. Apa itu D? D itu adalah duty cycle yang sama dengan lama waktu saklarnya on tertutup dibagi dengan T on plus T off. Dimana T on plus T off ini sama dengan periode atau kalau kita ubah jadi T on dikali F. Nah duty cycle ini nilainya antara 0 sampai 1. Yang terakhir, semua komponen dianggap ideal. Kita masuk ke karakteristik DC-DC converter. Dalam kondisi tunak, DC-DC converter itu memiliki karakteristik yang pertama arus induktornya bersifat periodik. Jadi arus induktor di waktu tertentu akan sama dengan arus induktor di waktu tertentu ditambah dengan periodenya. Kemudian tegangan rata-rata induktor sama dengan 0. Selanjutnya arus rata-rata kapasitor sama dengan 0. Yang keempat, daya input sama dengan daya output. Kalau kita mendesain memang biasanya kita anggap ideal dulu ya. Nah nanti ketika di analisis lebih lanjut bisa kita perhitungkan komponen yang tidak ideal dari converter tersebut. Selanjutnya kita masuk ke prinsip kerja dan analisis kondisi tunak. Nah kalau kita baca paper-paper ya, biasanya prinsip kerja dan analisis kondisi tunak itu akan dijelaskan dalam dua mode switch. Yaitu switch on dan switch off. Nah yang perlu diperhatikan kalau misalkan kita ngomong switch itu merefernya ke komponen switch aktif ya. Dalam hal ini, di power converter ini yang disebut dengan switch itu adalah ini, MOSFET-nya ini. Atau kita lambangkan dengan huruf K. Nah pada saat switch key on, dioda D akan reverse bias akibat tegangan input. Nah sumber akan mentransfer energinya ke induktor L dan beban melalui switch key. Karena pada saat on ya, ini maksudnya konduksi kan. Nah pada saat ini, pada saat T on, ini selama DT berarti ya, induktor L akan mengalami charging dan arusnya akan mengalami kenaikan secara konstan. Selanjutnya saat switch off. Nah ketika switch off, maka ini akan open ya statusnya. Pada saat ini, energi yang disimpan di L akan ditransfer ke beban ya. Nah dioda ini akan jadi forward bias karena pengaruh tegangan input sudah tidak ada. Dan untuk mengalirkan arus ini agar menjadi close loop. Nah pada saat take off ini, induktor L mengalami discharging dan arusnya mengalami penurunan secara konstan. Untuk tanda plus minusnya sudah ku state di sini ya, agar kita konsisten pada saat penurunan rumusnya nanti di slide selanjutnya. Dan untuk arusnya juga sudah kugambarkan di sini, agar kita memiliki pemahaman yang sama terkait dengan arah arusnya. Nah prinsip kerjanya seperti itu, sekarang kita mulai penurunan persamaannya. Nah di sini bisa diperhatikan, di gambar 1.4 ini adalah gambar dari gelombang arus induktor. Ini untuk memperjelas ya, pada saat switch on, berarti waktunya adalah DT, induktor mengalami charging dan arusnya naik secara konstan. Berarti gambarnya adalah yang ini. Berarti yang ini, itu adalah pada saat discharging atau arusnya mengalami penurunan secara konstan juga. Nah imax, imin dan delta il ini belum perlu diperhatikan dulu, karena nanti akan dibahas lebih detail pada saat kita membahas induktor secara spesifik. Kembali ke penurunan persamaan ya sekarang ya. Dari gambar 1.2 ini, gambar pada saat switch key on, dapat diturunkan persamaan 1.6. Dari mana? Berarti ini kan V-in sama dengan V-L plus V-C atau V-O ya. Nah kita ubah, V-Lnya, diambil V-Lnya berarti V-input dikurangi V-output. Di mana V-L kalau rumus induktor itu adalah L-D-I-L per DT. Dari persamaan 1.6, ini kan berarti selama DT atau selama T-on, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, induktornya itu charging dan arusnya naik secara konstan. Nah persamaan 1.6 tadi dapat diubah jadi delta il on per DT sama dengan V-input min V-output per L. Terus ini diubah lagi, agar ketemu delta il on-nya, berarti sama dengan V-input dikurangi V-output dikali duty cycle per LF. Kemudian pada saat switch off, berarti fokusnya ke ini ya, induktor discharging dan arusnya turun secara konstan. Terus penurunan persamaannya adalah dari gambar 1.3, V-L sama dengan min V-output. Ini kita harus konsisten ya dengan tanda plus minusnya. Sama dengan L-D-I-L per DT. Nah persamaan 1.8 ini dapat diubah menjadi delta il off per 1 min D kali T sama dengan min V-output per L. Diubah lagi menjadi delta il off sama dengan min 1 min D kali VO dibagi LF. Nah yang perlu menjadi catatan, diingat tanda minus ini kenapa? Karena dia itu mengalami penurunan. Tapi secara value antara delta il on dan delta il off itu sama. Selanjutnya kita masuk ke penurunan persamaan konversi bug converter. Sebelum kita bisa menurunkan persamaan konversinya, kita perlu mengingat salah satu karakteristik yang sudah kusampaikan di awal tadi. Yaitu pada saat steady state, pada saat kondisi tunak, tegangan rata-rata induktor itu sama dengan 0. Nah persamaannya adalah V-L sama dengan 0. Ini pada saat kondisi tunak ya, tegangan rata-ratanya itu. Sama dengan seperti ini integralnya kita modifikasi dikit. Kalau di awal tadi kan dari T sampai T plus periode, ini kita ubah jadi 0 ke periode untuk mempermudah perhitungan VLT, DT. Kemudian ini ku pecah jadi dua bagian, bagian yang on dan bagian off. Di bagian on itu waktunya kan berarti 0 sampai DT, di bagian off itu DT sampai ke T. Nah VL on dan VL off itu apa? Ini kan sudah kita hitung di slide sebelumnya ya, di persamaan 1.6 dan persamaan 1.8. VL on itu adalah V input, min V output, dan VL off itu sama dengan min VO. Ini aku kurang ya, harusnya ditambah on off-nya, tapi ya nggak apa-apa lah. Yang penting kan udah aku sampaikan. Terus dihitung biasa sih, akan menghasilkan, ini dimasukkan ya. Jadi V input, min VO, dikali DT, dikurangi 0, sekarang dikali 0, ditambah, min VOT, dikurangi, min VO DT. Kemudian ini T-nya dikeluarkan semua, periodenya dikeluarkan semua, menyisakan, DV in, min DVO, 0-nya hilang, min VO, minus ketemu minus, jadi plus DVO. T-nya ini bisa dicoret, menyisakan, ini kan DVO-nya hilang nih. Jadi sisa DV in sama min VO. Nah ini udah kelihatan nih, persamaan konversinya seperti apa gitu. Jadi persamaan konversi dari bug converter itu adalah VO sama dengan D dikali V in. Perlu diingat, D itu apa? D adalah duty cycle, yang besarnya adalah antara 0 sampai 1. Nah inilah alasan kenapa bug converter itu hanya bisa menurunkan tegangan input, tidak bisa menaikkan. Nanti untuk menaikkan kita bahas di bagian boost converter atau bug boost converter. Ya walaupun pada implementasinya ya, gak mungkin meskipun D-nya 1 itu tegangan outputnya sama dengan tegangan input. Kenapa? Karena ada rugi-rugi tegangan di situ. Dan ini semakin mempertegas bahwa bug converter itu hanya bisa menurunkan tegangan input. Selanjutnya kita masuk ke persamaan induktor bug converter. Nah untuk arus induktor rata-rata, arus rata-rata induktor itu bisa diturunkan ya dari gambar 1.2 dan 1.3. Ini arah aliran arusnya berarti kan arus induktor itu sama dengan arus kapasitor ditambah dengan arus output atau arus beban ya. Dimana arus rata-rata kapasitor itu sama dengan 0. Sehingga IL, arus rata-rata induktor itu sama dengan arus output atau tegangan output dibagi dengan resistor. Kemudian arus induktor maksimal dan minimal ini yang di awal tadi kubilang gak perlu diperhatikan dulu ya, karena ini sekarang dibahas lebih dalam. Jadi gambarnya tadi kan seperti ini ya, jadi pada saat DT itu arus induktornya naik. Pada saat dari DT ke T atau 1 min D kali T itu arus induktornya akan turun. Nah besar delta IL on dan delta IL off itu sama, yang membedakan adalah ya ini, hanya kemiringannya ini. Terus arus rata-rata induktornya di sini, nah karena bentuknya itu seperti ini, berarti kan ada arus induktor maksimal dan arus induktor minimal. Ya ini yang akan kita cari. Jadi arus induktor maksimal itu sama dengan arus rata-ratanya. Ini arus rata-rata yang mana arus rata-ratanya itu sama dengan ini ya, VO per R. Ini sudah masuk, ditambah dengan delta IL. Delta IL itu adalah besarnya dari max ke min per 2, jadi bagi 2. Jadi ini ditambah setengahnya delta IL. Nah ketemu di sini. Nah besarnya delta IL, tadi kan di slide awal sudah ketemu ya, ada 2 persamaan, tapi di sini aku milih yang pada saat off. Kenapa? Ya karena di sini hanya ada VO-nya aja, kalau misalkan pada saat on itu kan ada parameter tegangan input ya. Nah menurutku lebih sederhana yang ini, walaupun kalau misalkan kita menggunakan yang pada saat on itu bisa aja hasilnya sama, tapi lebih sederhana kalau kita menggunakan pada saat off. Selain itu, biasanya kalau orang mendesain itu tegangan inputnya bervariasi, tegangan outputnya konstan lah. Kalau tegangan inputnya bervariasi itu akan lebih menyusahkan pada saat kita menghitung. Sehingga dengan menggunakan VO yang konstan, itu lebih mudah juga gitu perhitungannya. Next, arus min-nya berarti kan sama konsepnya. Arus rata-rata induktor dikurangi dengan delta IL per 2 yang ketemunya ini. Selanjutnya, kita masuk ke induktor minimal. Jadi, tadi kan di awal di asumsi analisis disampaikan kalau kita bahasanya ini konverter beroperasi secara CCM atau continuous conduction mode. Yang artinya arus induktornya itu continue atau selalu di atas 0. Sehingga, menggunakan persamaan sebelumnya yang arus induktor minimal, arus induktor minimal sama dengan arus rata-rata dikurangi delta IL per 2, itu kita bisa mencari berapa sih nilai minimal induktor agar konverter ini beroperasi secara CCM. Nah, ini kita coba masukin 0, terus diturunkan lagi ya. Ini kan cuma dipindah aja. Nah, ketemunya L min itu sama dengan 1 min D dikali R per 2F. Nah, pada saat implementasi, agar memastikan konverter beroperasi secara CCM, maka induktor yang kita gunakan itu harus lebih besar dibanding L min ini. Jadi, ini bisa digunakan sebagai metode ngecek juga apakah konverternya nanti secara perhitungannya itu beroperasi secara CCM atau DCM. Kenapa penting? Ya, karena kalau misalkan konverternya beroperasi secara DCM itu perhitungannya berbeda ya dengan pada saat CCM. Terus, sekarang kita masuk ke penurunan persamaan induktor yang lebih sering digunakan untuk mendesain pekonverter. Kita menggunakan persamaan 17 dan 19. Ini delta IL tadi ya. Jadi, pada saat on kan ini. Nah, ini kan ada parameter V input ya. Pada saat off itu nggak ada parameter V input. Dan perlu diingat, nilai negatif ini menunjukkan bahwa induktornya discharge ya, arusnya turun. Tapi secara value, secara nilai antara delta IL on dan delta IL off ini adalah sama. Sehingga ini kita bisa abaikan ya. Terus, diubah persamaannya untuk mencari L. Menghasilkan L sama dengan V in min VO kali D per delta ILF. Yang ini, L sama dengan 1 min D kali VO per delta ILF. Nah, biasanya yang digunakan itu adalah yang persamaan 1-18. Kenapa? Karena tadi. Jadi, terkadang inputnya itu bervariasi dan outputnya tetap. Jadi, akan lebih sederhana perhitungannya kalau menggunakan persamaan 1-18. Nanti contoh desainnya kita bahas di video bagian kedua. Selanjutnya, kita masuk ke persamaan kapasitor dan ripple tegangan bug converter. Ini kita mulai dari arus kapasitor dulu ya. Nah, arus kapasitor itu kan dari persamaan 1-12 tadi ya. Berarti arus induktor sama dengan arus kapasitor ditambah dengan arus output. Atau, kalau diubah arus kapasitor sama dengan arus output dikurangi arus induktor. Nah, jadi kalau dilihat gambarnya ya. Ini sebenarnya arus kapasitor itu cuma arus induktor ditarik ke bawah gitu. Sampai rata-ratanya itu sama dengan 0. Ini, besar delta-nya ini juga sama dengan delta IL. Karena ya, sama. Kalau didetilkan, itu ya. Ya, walaupun ini kemiringannya beda ya. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau didetilkan, itu kayak gini. Ini adalah delta IL per 2 ya. Terus, ini T per 2. Nah, ini untuk tegangannya ya. Tegangan output, tegangan kapasitor kan sama. Jadi, kita asumsikan ideal, konstan gini. Tapi, aktualnya itu dia punya yang namanya ripple. Jadi, pada saat arus kapasitornya itu positif, itu dia akan naik. Dan pada saat arus kapasitornya itu negatif, dia akan turun. Nah, besarnya ini, dari max ke min-nya ini adalah delta VO. Yang akan kita bahas selanjutnya. Next, sekarang kita masuk lebih dalam. Nah, dari gambar 1.5, kita bisa melihat ya. Di bagian ini, kapasitor itu mengalami charging. Nah, menggunakan persamaan muatan kapasitor, bisa ditulis Q atau Q sama dengan C VO ya. VO karena VO dan VC itu kan sama. Terus, delta Q sama dengan C delta VO. Dan delta VO sama dengan delta Q per C. Di mana, besarnya delta Q ini sebenarnya adalah luas dari segitiga ini. Sehingga, rumus segitiga ya. Delta Q sama dengan setengah kali alas. Alasnya itu T per 2. Dikali tinggi, yaitu delta IL per 2. Sama dengan delta IL per 8F. Ini T-nya langsung tak ubah jadi F ya. Terus, disubstitusi dari sini ke sini. Itu delta VO sama dengan delta IL per 8CF. Lanjut, kita masukkan persamaan delta IL-nya. Itu aku menggunakan yang off ya. Agar lebih sederhana seperti yang sudah aku sampaikan di awal tadi. Hasilnya, persamaan ripple tegangan output dari pop converter itu adalah, ini VO-nya langsung kutarik ke sini ya. Adalah delta VO per VO sama dengan 1 min D dibagi dengan 8LCF kuadrat. Nah, dari sini bisa diubah juga persamaannya untuk mencari C ya. Jadi, persamaan kapasitornya itu adalah C sama dengan 1 min D dibagi 8L. Ini delta VO per VO-nya dibawa ke sini. Dikali dengan F kuadrat. Oke, sampai di sini. Sebenarnya semua komponen dari pop converter yang perlu dihitung nilainya pada saat mendesain, itu persamaannya sudah diturunkan semua. Nah, sekarang menyisakan dua komponen switch, yaitu MOSFET dan DIODA. Persamaan MOSFET dan DIODA ini bisa diturunkan dengan menganalisis rangkaian ekivalen pop converter pada saat switch on dan switch off. Sekarang kita mulai dengan MOSFET-nya terlebih dulu. Kalau kita perhatikan di gambar 1.2, arus MOSFET itu sama dengan arus induktor. Ini pada saat switch on ya. Jadi, pada saat MOSFET-nya itu konduksi atau on, dia harus bisa mengalirkan arus induktor. Yang titik kritisnya itu adalah harus bisa mengalirkan arus induktor maksimal. Sehingga persamaannya adalah arus MOSFET maksimum sama dengan ILmax sama dengan VO per L ditambah 1 min DVO dibagi 2LF. Jadi, ketika mendesain nanti, harus dicari MOSFET dengan spesifikasi yang bisa mengalirkan arus maksimum induktor. Sekarang, tegangannya pada saat off, MOSFET itu akan kena tegangan input. Sehingga, pilihan MOSFET-nya itu dia juga harus bisa menahan tegangan input pada saat off. Nah, dengan prinsip yang sama, DIODA juga bisa diturunkan persamaannya. Nah, persamaan arusnya itu adalah, kalau dilihat dari gambar 1D3 ya, ini kan juga sama nih. Dia harus mampu mengalirkan arus induktor maksimal. Sehingga IDmax sama dengan ILmax sama dengan VO per R ditambah 1 min DVO per 2LF. Nah, untuk tegangannya, ini pada saat diodanya off ya, dia juga harus mampu menahan tegangan input dari bug converter. Nggak boleh jebol. Nah, jadi itu. Ini udah slide terakhir ya dari bagian pertama. Sekarang ke penutup. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan disampaikan di komen atau sosial media yang lainnya. Tapi kalau misalkan pertanyaannya itu nggak bisa disampaikan di sosmed ya, itu bisa juga dikirim email. Ini emailku. Insya Allah, kalau memang aku tahu jawabannya harusnya sih tak jawab ya, meskipun mungkin agak lama. Yowes, segitu aja video kali ini. Nanti di video selanjutnya kita lanjut di bagian kedua mengenai desain bug converter. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam. Salam.